Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Jangan-jangan Nona Bella itu sengaja supaya Nona Arini itu tau kalau Beta itu lagi berusaha dekatin Nona Bella toh. Ah, bahagia. Benar gak ya ini kafenya? Coba deh gue tanya kesana. Ya? Saya mau nanya, apa benar ini kafenya lagi butuh lowongan kerja part-time? Iya, ada surat lamarannya di bawah. Bok. Taruh aja di meja kasir ya, sebelah sana. Oh, iya. Makasih banyak ya, Mbak. Mbak, maaf. Pintu masuknya sebelah sana. Itu khusus karyawan aja. Oh, ya ampun. Maaf ya, Mbak, saya gak tau. Iya, gak apa-apa. Yuk, bayarnya. Bayarnya. Eh, ya ampun. Aduh, sorry banget ya, Mbak. Kok jadi Allah yang bayar bill-nya sih? Gak apa-apa kali. Kan aku yang ngajakin. Tadi kok kayak suara farel, ya? Aduh, sorry. Saya duluan ya, Mbak. Iya. Rifa ya? Yang tadi ngecat saya. Menanyain lowongan pekerjaan. Iya, Pak. Benar. Ayo, ayo. Yukat saya. Iya, Pak. Ayo, mari. Enak gak makanannya? Enak kok. Apalagi minuman yang tadi tuh kita pesen. Emang enak sih itu. Terima kasih. Tidak. Agasusasi. Tidak. 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 Terima kasih. Kamu sama sekali gak berubah, Rel. Masih perhatian kayak dulu. Hei. Kok bonggong? Naik. Oh, oke. Kau tak? Terima kasih. Oke. Itu kayaknya motornya Varel deh Dia lagi sama siapa ya? Tim kok sama lo pulang ya? Tim segini Tidak tipe-tipe telepon gak diangkat cua Yaudah kalo gitu gue temenin lo ya disini Sampai nyokap lo pulang Halo Gak sejeruk Gak begitu manis ya karena abang udah manis Satu Lo ngomong sama gue? Enggak Ya iyalah sama lo Dih ngerepotin banget lo jadi orang lo pulang aja sana Eh lo gak boleh kayak gitu Tamu itu harus dimuliakan kayak raja Nah apalagi tamu lo ini tuh sekarang tuh gue Manager lo, pacar lo, jodoh lo Oh lo harus memuliakan gue nih sekarang Eh kalo lo mau kayak gitu Mending ke rayangan aja sana gak usah kesini Gue juga gak butuh raja-rajaan ngapain Lo nganet apa gue? Kautir kayak gini sama nyokap gue Ini karena abu Ini karena abu Terlalu Ini karena abu Ini karena abu Ini karena abu Ini karena abu El, kamu udah lama nunggu di depan Ibu Ibu kok bisa pulang sama Mike? Hai neng babe Ibu kok bisa pulang sama Mike? Tadi itu Enggak sengaja ketemu El tadi teleponin ibu, ibu gak angkat-angkat coba Iya El, HPnya ibu kan di tas Ibu naik motor Mana kedengeran sih? Lu jawab dulu kenapa bisa Mike Oh ada konspirasi ya? Iya Jelas Eh Jangan coba-coba megang hidung gue Mahal hidung gue Kamu tau aja Aku mau nyelek hidung kamu Pansi lu gak jelas Lu bawa nyokap gue kemana? Iya tadi Tadi aku lagi di jalan Terus aku gak sengaja ngeliat ibu kamu Lagi menungguin taksi Jadi Ya aku ajak bareng aja Ya ibu kamu aman gitu Iya kan Tante? Iya Tadi ibu gak sengaja kok ketemu sama Mike-nya Iya gitu Oh Sebenernya aku juga sekalian minta izin sama Tante Mila Buat ngajak kamu ke suatu tempat besok Mau ngajak gue kemana? Rahasia dong Jelas banget sih lo sumpah Mike Ya iyalah kalo aku kasih tau Nanti jadi gak surprise dong Bukan rahasia dong Yaudah terserah lo mau ngomong apa Ah Banget Yaudah Tante Neng Beb Aku pamit pulang ya Udah malem Kasih udah anterin Tante Juga makasih udah bantuin El Iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh ya ampun lupa Satu lagi lo balik Iya iya satu lagi Video klip Aku mau ngasih tau sama Tante kalo video klipnya Michelle Bakalan bagus banget dan udah aku siapin semuanya Pokoknya bakalan keren aku punya konsep yang bagus Oh iya? Iya Tante Makasih banget ya udah ngebantuin El nih Semoga semuanya sukses ya Amin Iya Tante Kamu ngantuk Mereka pulang cepetan Aku bikinin kopi ya Eh Seenaknya banget lo masuk-masuk sama orang Bercanda Gak ada bercanda Tante Tante Neng Beb Assalamualaikum Waalaikumsalam Michelle Cepetan dalam bintang ke tiga Satu Iya sabar dong ini lagi Sabar dong Dua Jatuh kan Udah ngapa di bercanda aja Hi Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak Ih Itu memang dari dulu ya Ngebim banget El kamu tuh jangan galak-galak Kenapa sih sama cowok Biarin orang dia emang patut jangan galakin Kamu tuh galakin aja Ih kamu Yaudah ayo masukin Ibu Apa? Ibu gak nyembungin sesuatu kan dari El Aduh gede banget sih Bang 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 Kejar motor yang itu tuh bang Tuh 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 Cepetan bang Kenapa Neng Aduh Pokoknya kejar aja itu Saya mau ngobrol sama temen saya Temen saya Cepetan bang Aduh mama eh Sebetulnya Nona Bella ini maunya apalah Kenapa malah sekarang pakai wajul ngejar-ngejar beta Aduh Nona ini dari tadi ngerjain beta saja eh Hah Siapa yang ngerjain lo Gue gak ngerjain lo Gue itu cuma takut kalo Arin sampe ngeliat kita berdua Uuuuh Aduh mama eh Nona Bella itu tau jangan bohong Kalo Nona Bella itu tidak mau kalo Nona Arin itu curiga Harusnya tadi Nona Bella minta beta untuk tidak jemput Nona di dekat rumahnya Nona Arin Atau jangan-jangan Nona Bella itu sengaja Supaya Nona Arin itu tau kalo beta itu lagi berusaha dekat Nona Bella tuh Eh ngomong apa lu Barsan Mamai Bisa-bisanya beta kecoplosan eh Kedep Kau malah ngomong sih Jawab dong Eh bang Injir aja bang Tak apa aja kau mau di jalan bawa kendaraan Ntar kenape-nape Bener tuh udah Dief Dief Minggir Dief Oh Nggak Dief Aduh gue capek teriak teriak Ter suaranya gue habis Eh Tau pergi Bang bang tolong bang suruh pinggir Eh pinggir-pinggir Kan kalo berhenti enak bang ngomong ya Tau dari tadi gue capek-capek teriak Bang sampe disini aja bang Kan tujuannya Udah ga usah sampe disini aja bang Oh iya tadi saya udah bayar pake aplikasi ya Oh iya 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 Ntar 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 Oke Sari Ya Eh Kau tadi ngomong apa sih Hah Ditanyi malah bengengeng Jawab dong Nadi Kamu nih ngomong apa sih Nisdeh Kamu duduk ya Mana Nadif duduk El Ibu tuh ga mungkin nyemungin sesuatu dari kamu Tapi tadi tuh memang bener ibu itu ga sengaja ketemu sama Mike Terus dia cerita tentang proyek kalian Tentang rekaman kalian Tentang bikin videotip kalian Udah cuman itu aja Kenapa sih Berusaha banget deket sama ibu Sampai semua hal diceritain coba El kamu kok kayak gitu Ibu juga nanyi sih sama dia Ibu kan pengen tau proyek kalian Ya kamu tau sendiri ibu kan selama ini sibuk di kantor Jadi ibu cuman bisa doain semoga proyek kalian kali ini bisa sukses Ibu doa ibu itu udah lebih dari cukup Serius El sekarang gantian ibu yang nanya sama kamu boleh? Boleh? Nanya apa? Kalau kamu disuruh milih antara Rifqi dan Mike Kamu pilih siapa? Ibu kan nanya kaya gitu ya Lo harus milih lah Tuh kan ibu salah Yaudah nih Masuk yuk Eh ibu Jawab dulu kenapa nanya kaya gitu Gak apa-apa Ibu cuman penasaran aja Soalnya kan selama ini kamu itu udah deket sama Mike Ibu cuman takut kalo Rifqi sembuh dan Rifqi balik lagi kesini Pasti kamu bingung Ibu tau kok hubungan kamu sama Rifqi itu gak biasa ya kan? Ibu ngerasa ini gak adil ya buat Mike Kasih Tuh kan Tuh kan Lepas Tuh kan Tuh kan Lepas Tuh Tuh kan Gen sub Sya Tuhan Kalau Farrell udah sama cewek lain, berarti dia selama ini gak serius ngajakin gue balikan. Kenapa gue harus kecewa sih? Lagi yang tadi kan belum tentu itu motornya. Terima kasih.